Seorang pedagang emas di Sungai Geringging, Padang, Pariyaman dilarikan ke RSUD Padang, Pariyaman akibat ditembak perutnya oleh seorang perampok Senin, tanggal 22 Januari lalu. Sebelumnya, Ifgi Firman, 45 tahun bersama istrinya baru saja pulang dari pasar Sungai Geringging menuju rumahnya. Namun di perjalanan, korban dipepet oleh dua orang tersangka perampok yang memakai helm hitam. Perampok mencoba merampas tas yang dibawa istri korban namun gagal. Perampok kemudian menembak korban hingga tersungkur dan melarikan tas yang dipegang istrinya. Untungnya di dalam tas hanya berisi uang 500 ribu rupiah dan telepon genggam. Namun emas milik korban gagal dirampas karena korban melawan. sindika ini adalah sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian dengan kekerasan yang rata-rata sasarannya adalah emas, toko emas, perdagang emas maupun aktivitas kegiatan yang tidak jauh dari ini. Mungkin saat bergadar, mungkin saat mengantuk, membawa, atau menyimpat. Tiga hari kemudian, polisi berhasil menangkap para pelaku yang kabur ke kampar Provinsi Riau lengkap dengan barang bukti kejahatannya. Laude Johardia Anse melaporkan dari Padang.